Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 pahala menarik pahala itu datang aja pahala nyentuh saja pahala semangat tapi kalau aku lihat istri tetangga semangatnya luar biasa yang haram-haram itu semangat kalau yang halal-halal itu kurang semangat kalau dengerkan musik denger semalam itu gak terasa enak bahkan banyak orang yang gak bisa tidur karena gak denger musik dengarkan musik dan itu baru bisa tidur tapi kalau sudah dengarkan Quran Masya Allah seperti telinganya itu ditusuk tapi tuku pahlawan bentar yang haram-haram itu kalau orang diajak mudah taruh menang sifat diajak mudah taruh dimaniatin Masya Allah sebentar aja langsung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sakinah mawadbah warahmah tidur dengan begitu minyak padahal baru mulai daya minyak tetapi kalau orang diajak bunyi orang Masya Allah sambil ngopi plus kubiang garam mulai usak sampai subuh gak terasa sudah berapa banyak bagi yang dimakan secara mentah maka setan itu mengajari tiga biar maksiat menarik maksiat itu enak makanya banyak orang-orang yang seringkuh gonta ganti wanita bahkan setahun bisa 300 wanita tapi gak terlalu disalahkan tapi kalau ada orang yang menambah istri wuuuuh perang dunia kelima jadi kalau ada orang membahas agama islam wih mulai kami wih nanti diserang habis ini agama apa tidak adil segini tapi di luar sana orang-orang yang beli wanita harian dijual di pinggir jalan dimana-mana gak terlalu ada yang menyalahkan asalkan haram itu boleh tapi kalau yang halal yang sama gak boleh itulah setan maka seluruh yang haram-haram itu ditinggir indah betul sehingga aturan-aturan islam itu tampak menjadi jelek kemaksiatan tampak istimewa dalam islam wanita seluruh mutuh seluruh menutup betulnya malah dibuka semakin mentang islam semakin tinggi bukanya dalam islam laki-laki gak boleh panjang-panjang selananya malah dipanjangkan pokoknya apa yang berdentangan dengan islam itulah yang diperinja hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua aturan islam itu semua diserang dipikin kemaksiatan itu menjadi istimewa kalau kita merenungi nanti dalam islam dibahas warisan laki-laki dapat dua perempuan laki-laki dua kali lipatnya perempuan ini orang-orang barat nyerang islam habis-habisan orang islam itu gak adil laki-laki dua kali lipatnya perempuan padahal nanti yang bayar-bahar laki-laki yang nafakoh laki-laki itu gak dibahas pokoknya bagaimana aturan islam itu aturan yang tidak adil itulah godaan setan dari arah diri hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kok ada orang nutup aurat zaman sekarang pakai cadar itu itu tinggal matanya aja nanti kalau jalan di itu dihina dibuli itu teroris makanya kalau ada orang ngebung itu dikasih cadar biar teroris itu dari begini orang-orang radical ini yang pakai cadar ini tapi kalau ada orang bunuh orang hari-hari di palestin kanak israel biasa aja tapi kalau ada umat islam di teroris hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah godaan setan nah termasuk godaan setan yang sangat berhasil adalah mendukung biar manusia tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang itu kadang-kadang sering menyalahkan wanita wanita itu ahlim raka paling banyak ahlim raka itu wanita karena mereka itu gak mensyukuri suaminya kebanyakan waknat gak mensyukuri suaminya kalau kita ngasih istri ke istrinya, kemudian gak terima kasih langsung keluar hadisnya itu itulah, sahabat rasulullah nabi benar memang wanita itu gak pernah syukuri nikmat terbuat baik setahun, jelek sekali langsung setahun hilang semua ini laki-laki padahal kebanyakan manusia baik laki-laki itu hanya yang gak syukur nikmat Allah memang wanita banyak, tapi laki-laki juga banyak sedikit hamba kurang berpikir hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ada orang di depannya Sayyidina Umar dia doa Allahumma ja'alimu minal qalim Allahumma ja'alimu minal qalim ya Allah jadikan saya orang yang sedikit ya Allah jadikanlah saya termasuk golongan orang minoritas bukan minoritas maka Sayyidina Umar tanya loh kenapa kamu doa begitu ya amur al-mu'min saya ini mendengar Allah berfirman wa qalimu minal wa syakur hambaku yang syukur itu sedikit maka saya pengen jati yang sedikit maka Sayyidina Umar dia mengatakan kulungnas adukahumin Umar kamu lebih pintar daripada Sayyidina Umar kamu lebih paham daripada Umar bahkan semua orang lebih pintar daripada Umar ketika melihat orang apa ada orang doa Allahumma ja'alimu minal qalim hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa manusia itu kok banyak yang nyifuri ni'mat jarang yang syukur itu kenapa sebabnya itu apa kata para ulama yang pertama karena manusia itu punya sifat pelupa manusia itu disebut manusia kenapa karena banyak lupanya kalau diberi ni'mat 1 juta ingatnya 10 kalau diberi ni'mat 100 sudah gak ingat namanya itulah manusia hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di betik ini ada ni'mat yang begitu besar mungkin banyak orang yang gak menyadari itu ya itu ni'mat apa ni'mat kita ini bisa bernafas kata para peneliti manusia itu sehari kurang lebih itu butuh oksigen 2.880 liter setiap hari dia butuh nitrogen kurang lebih 11.376 liter kalau kita ke rumah sakit harga oksigen kalau belum naik itu per liternya 25.000 kemudian nitrogen per liternya 10.000 kalau berjumlah setiap hari kalau orang untuk nafas pakai beli 185 juta per hari kalau satu bulan kurang lebih 5,5 N kalau satu tahun 6,6 N Masa Allah jadi orang yang paling miskin di dunia itu Allah beri uang perkara yang berharga setiap harinya 2.880 juta tapi gak ada siung sedikitpun di wajahnya hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang itu musim penggialan anggota tubuh organ hati yang bagus itu kemarin terdual di Amerika harganya 14 miliar hati yang bagus kemudian paru-paru 4,2 N kalau gak salah tinggal 2,5 N kalau di Indonesia agak murah 200 juta sudah dapat Indonesia itu apa-apa murah sampai tinggal manusia pun bisa dikorting tinggal mulut orang yang ambil di dunia hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam tubuh kita ini ada perkara-perkara yang berharga yang begitu mahal tetapi sangking banyaknya lupa makanya kalau ditanya gimana keadaannya banyak masalah Pak banyak masalah gimana ini ekonomis yang seret ini anak saya nyakal ini istri saya ini pandu ceramah ini tetangga saya ini aduh julip terus jadi oleh Allah diberi 185 juta per hari itu lupa itulah manusia hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka para ulama mereka itu merenung ini kalau gak disyukuri ini kalau gak disyukuri berarti mengukuri nikmat itu berapa ribu oksigennya dua ribu sekian nitrogennya sekian kalau gak disyukuri berarti per hari itu nikmat bisa sampai 15 ribu nikmat dari nafas saja maka para ulama menekan dulu keuzaran bilang wali-wali buru-buru kita selalu nasihati muridnya untuk at-ta-nafus di dunia bagaimana setiap masuk dan keluarnya nafas itu berikir kepada Allah kita kan diam duduk sambil Allah 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 Masya Allah kalau orang sudah bisa at-ta-nafus di dunia narik nafas Allah keluarkan nafas Allah beribadah orang tanya melangin kemana-mana Allah 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 kalau sudah bisa seperti ini nanti Allah akan jadikan depannya nur belakangnya nur kanannya nur kirinya nur atasnya nur bawahnya nur dirinya nur kemana pun dia berada akan menjadi asad hidayah kalau nur itu kan cahaya dimanapun dia terjalan yang gelap akan hilang itu nur dia duduk di bawah maka sampingnya itu tidak tidak melek semua itu ada nur tapi kalau orangnya itu gelap tanpa dia ngomong sedikit pun gak perlu bawah kejelekan duduknya dia melihat wajah dia menyebabkan orang semangat maksiat makanya para ulama sering nyarankan jangan sering google orang-orang jelek orang-orang fasik karena melihat mereka itu sudah ada aura kegelapannya sampingan duduk dengan mereka duduk sampingan tiba-tiba langsung senang di dunia tapi kalau kita duduk di majlisnya para ulama di majlisnya ahli hikir di majlisnya orang-orang soleh di majlisnya orang-orang yang baik duduk saja dengan mereka ini kena cipratan murnya semangat yang melakukan agama insyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ini tidak ada waktu dia ingat nikmat Allah gimana kita mau syukurnya orang itu kalau dia ingat dapat nikmat setelah dia ingat saya dapat nikmat ini dapat nikmat ini dapat nikmat ini kemudian dia merasa diuntungkan dengan nikmat itu akhirnya bisa hukur kalau nikmat nya lupa hukurnya gimana nikmat nya lupa lupa lah syukurnya ya lebih lupalah matanya kita ini harus ada waktu untuk merenung sambil duduk sambil pikir saya duduk di majlis seperti ini dengan begitu tenang tanpa ada gangguan dari musuh tanpa ada serangan tanpa ada rasa takut ini pun nikmat yang begitu besar saudara-saudara kita yang ada di palestin itu bagaimana tidurnya gak nyenyak tidur bapak ibunya anaknya tidur dengan nyenyak bangun-bangun sudah hilang semua sisa anaknya bayi satu hari-hari dibunuh bangun-bangun kakinya sudah hilang tidurnya masih lengkap bangun kakinya tangannya hilang masih hidup cuma badannya aja kurang-kurang bagaimana 500 orang meninggal satu hari sampai sekarang hingga 13.000 14.000 baru berapa bulan nyawa lepas 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 ada yang hilang matanya saja ada yang hilang hidup ada yang keluarganya habis semua kita bisa tenang sambil nge-tipus rokok maso ini mat yang begitu besar hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah s.a.w. dia bersabda kalau orang mau mengatakan pagi-pagi ini sudah punya rumah pagi-pagi di rumahnya atau pagi-pagi di keluarganya kemudian dia hatinya tenang gak ada musuh yang penginjaran dia gak terancam dengan serangan apapun maka berarti seakan-akan dia sudah memiliki dunia dengan segala isinya sekarang orang itu bikin istana yang besar-besar istana presiden salah waduh bikin lagi istana yang besar yang pemikinannya 500 triliun buat apa biar tidurnya minyak orang itu bikin rumah yang bagus-bagus kasurnya yang lembut buat apa biar dia bisa bertepuh dari matahari dannya kena hujan dan tidurnya itu bisa angker dan ngorek nah kalau orang rumahnya gugup sudah bisa ngorek sama aja sama aja apalagi tengah bayan bisa ngorek masya Allah lebih istri lagi maka orang-orang rumahnya kecil itu adanya-adanya lebih tenang daripada rumahnya besar-besar saya ketemu orang kahya di Lampung mobilnya 20 rumahnya 6 istrinya gak tahu berapa ketemu mendak doa doa apa saya ini susah tidur kok beda betul dengan orang-orang pembora kegampangan tidurnya sampai bayan tidur traweh tidur istri resah paling enak makanya malah orang itu sudah rumah berlindung dari matahari dari hujan sudah menulis dunia segala isinya hadirinnya dimulakan oleh Allah subhanahu ada jamah dikirim ke Jepang ada orang yang membunuh diri ditanya kenapa membunuh diri Tuhan saya sudah gak kuat di dunia saya sudah tidak bisa tidur 3 bulan saya kayak rakyat saya bisa tidur saya sudah minum saya tidak bisa tidur saya berhibur saya jadikan diri sehewan tepat tidak bisa tidur saya buruh diri tidak tidak tenang maka oleh jamah dari Pak ayo Pak sini sebentar ke masjid kenapa sudah masjid dulu bentar nanti sudah dirinya habis ke masjid akhirnya diajak ke masjid waktu taklim 18 pagi aja kalau Rasulullah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim langsung turun langsung tidur itu bagaimana sakinahnya makhlis-makhlis agama itu gak perlu turun yang gak perlu turun datang melek semangat motor kehijanan duduk masjid 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 luar biasa ini sudah memiliki dunia dengan segala ismi hadirin yang dimilihkan oleh Allah dia merasa aman dari musuh di rumahnya sekarang ada pasukan TNI ada pasukan Amerika Rusia Ukraina dan memutus antar dua buat apa sih biar aman persediaan butuh banyak pasukan yang mengawal dia ada yang mengawal terus kemana pun pergi dikawal kalau memakan buruk ada kapas-kapas ini apakah dicek dulu ada rakyat kalau kita terus terlalu aman sampai nasinya orang pun dimakan jadi orang-orang punya pasukan punya pengawal sampai dana itu triliunan buat latihan Sukhoi ini 16 itu triliunan biar apa biar aman nah kalau kita tinggal di ponsel sudah aman ya sudah sama dengan presiden yang kita antasukan tubuhnya sehat tubuhnya sehat itu nikmat yang begitu besar rumah sakit rumah sakit dibangun dokter dokter sekolah ini apa biar orang sehat sehingga ada makanan makanan sehat semakin sehat semakin mahal makanan sehat mahal masya Allah dibangun rumah sakit dokter dokter suruh sekolah biar sehat ada dokter presiden nanti ada yang ngurus ikinya presiden ada yang ngurus matanya presiden ada yang ngurus jantungnya sendiri kulitnya sendiri otaknya sendiri ada semua kalau kita setenang mati ya tahu jika sudah setruk kenapa kan tenang maafan si jasa tubuh sehat kalau orang sudah sehat tubuhnya berarti sama dengan orang-orang kaya yang punya seratus dokter orang itu mumpuk harta dia punya sawah seratus hitam dia punya supermarket indomak alfabat jumlahnya cabangnya 3.500 lebih 10.000 bahkan atau 20.000 dia punya uang berapa triliun tokonya banyak sapinya saja dia punya bisa 5.000 ekor sapi kambingnya belum ayamnya belum supaya mumpuk harta gaji biar makannya kenyang nah kalau orang sudah makan kecil 3.000 sama tempis kenyang suara sama dengan orang kaya makanya makanya kalau orang hari itu sudah bisa makan berarti hari itu sama dengan makannya orang orang kaya sama sama bahkan orang orang kaya itu susah makan semua dilarang dan semua kainan saya ketemu salah satu bos 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 yang punya bos 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 200 dia bilang saya ini gak bisa makan makanan semua saya makan itu gak ada enak makanya saya kalau makan itu nguter dulu nyari ada orang makan enak nanti kalau ada orang makan makan enak saya makan itu karena dia enak jadi kadang-kadang kalau orang itu uangnya banyak malah gak elah malah sedikit aja insyaAllah jangan insyaAllah maka kita duduk disini dengan tenang sudah sehat punya makanan bahkan gemuk gemuk itu seakan-akan dia sudah tempat dia dengan segala isinya hadirin dengan Allah s.w.t maka kalau kita merenung itu hatinya tenang tapi kalau orang itu melihat nikmat sama ini tetangga saya punya makanan baru saya kok belum dia gak bisa tidur ini tetangga saya rumahnya saya belum itu tetangga saya tidak punya istri saya belum akhirnya hidupnya gak tenang beri nikmat Allah terus menerus hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita Allah beri dalam hati kita rasa sayang ini nikmat Allah tidak rasa sayang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki kalau Allah sudah menyebut rasa sayang dalam hati manusia maka manusia itu bisa lebih jahat daripada hewan bisa lebih kecam daripada hewan Masya Allah kebanyakan hewan itu dengan anaknya masih sayang jaga anaknya kucing jaga anaknya bahwa ayam jaga anaknya tapi kalau orang oleh atas diambil rasa sayang di hatinya anaknya sendiri diburu sekarang diberitakan ada orang bunfa anaknya empat diburu semua satu persatu dibutang yang lain terus ditibiu sama dia sendiri ditutup bulannya ketuk-kotuk mati ada yang umur 6 tahun ada yang umur 3 tahun ada yang berstau diburu satu persatu oleh bapaknya sendiri di Indonesia bukan di Amerika bukan Indonesia ketika Allah ambil rasa sayang maka manusia itu bisa lebih kejam daripada kenyata makanya orang-orang yang Allah beri nama saya ngepung nyiksa dikuliti disetrum pelan-pelan bisa sama itu manusia maka ada salah satu sahabat ini maka orang-orang di datang orang-orang yang orang-orang yang yang dikatakan kalian ini mana kecil ya maka Nabi mengatakan iya kenapa kalau kami enggak kami enggak suka ini mana kecil maka Nabi mengatakan Allah telah mencaput rahmat di hati ini dan saya enggak akan membalikkan rahmat itu jadi seorang ayah masih sayang kepada anaknya anak masih sayang kepada orang tuanya itu Allah hadir ini dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini kita diberikan oleh Allah saudara-saudara Islam kita menengok ke kanan ini orang Islam ke depan orang Islam kiri orang Islam kalau kita tinggal di negara kafir Masya Allah itu tiga hari tiga malam itu ketemu orang Islam kalau di tembora di Indonesia melihat mana sejauh mata-mata kita memandang depan Islam kanan Islam kiri Islam nikmat besar orang Islam itu adalah lahan pahala jadi kita jumpa dengan teman kita sambung kita cukup narik tidur di belakang ini senyum tak lah senyum di depan saudara islami saudara nabi itu adalah saudara saudara belum punya uang buat saudara yang ini metet nabi bisa nggak susah susah jadi setiap pemu islam mulai datang dari dari parkiran sini saudara ketemu di tempat ini saudara disini saudara kira-kira malaikat mulus sampai gemeng tangannya kebanyakan saya jokoh dari orang-orang yang di tempat itu sedekah itu males senyum aja males karena saya tampil paham ini kalau kebanyakan sedekah merugikan saya ya kira hadirin jadi melihatkan warahmatullahi wabarakatuh kita salaman salaman kata saya dalam hati-hati salaman semua dosa-dosa yang dibukurkan seperti yang baru dilahirkan dosa yang lalu dosa yang akan datang habis dengan umat islam dengan baga selawat hadirin dan melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka umat islam yang sambing kita tetangga kita teman mesin kita itu bisa menaikkan berajak kita dan menggugurkan dosa-dosa kita begitu banyak masya Allah apalagi menangkan umat islam idukhalus surur menafbalu pa'at idukhalus surur sekali lagi termasuk ketaatan yang paling besar pahalanya adalah menggiratkan umat islam maka termasuk dosa yang paling besar adalah diusahkan umat islam jadi idukhalus surur ada teman kita bayar hutang kesusahan dikejar-kejar oleh yang hutang sampai malu ke masjid kemudian kita bayarkan dia gembira itu idukhalus surur minat dari pohon ada teman kita anaknya sakit mau bermasak kita bantu itu idukhalus surur itu pahalanya besar ada orang yang menyekelahkan anaknya mohon dong gak punya uang kita kasih uang ibu khalus surur pahalanya begitu besar bahkan dalam satu hadis yang dilihat dalam hudhu abidulia setiap orang itu menengkan orang lain maka Allah menciptakan satu makhluk yang makhluk tadi menyembah Allah pasif kepada Allah terus mengagumkan Allah terus maka saat orang yang gembira akan jadi meninggal dunia yang pertama kali datang makhluk maka makhluk tadi akan beratakan kepada penduduk kubur almih ta'rif kamu kenal sayangkan mana kamu siapa saya surur saya ini adalah kegembiraan saya ini adalah kegembiraan yang dulu kamu masukkan di hati petangga itu saya disini punya tugas yang begitu banyak dari Allah apa tidak setelah yang berbicara ur'an niswah saya datang disini untuk menang kamu duduk biar kami tenang karena kami tidak ada teman sekarang orang yang kaya punya anak 15 punya sampai 10 ribu punya kawan banyak kalau sudah meninggal sebilinya orang-orang yang kaya kaya dikubur sama yang istri tersindah anak tersayang enggak teman kalau yang datang ketika mati setelah dikubur 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 enggak enggak ada ventilasinya gelap enggak ada AC-nya panas enggak ada alasnya sendirian bagaimana maka yang akan membunuh saat itu suruh salah amal amal kita salah satu yang menggirakan islam ada suruh yang aduk ala bulan ku'an misuah tasat kamu enggak usah setih ditinggal anak kamu enggak usah setih tidak usah nikah lagi kamu enggak teman disini biar kamu enggak kalah kalau gembur akannya pas 10 haram temannya satu kalau gembur akannya patur malam juga dia kalau hanya menengkap orang temannya dia berikman bahkan jutaannya sudah menengkap dia kamu orang yang selalu menengkap orang kalau semua sudah menengkap kamu biar tenang ini saya jomengkan yang enak enak yang kedua kamu nanti akan datang hari kisab itu kisab itu begitu mengeringan masa kamu jamur untuk apa harus tahu dari mana kamu gunakan untuk apa eh ditanya pertanyaan yang begitu susah temer kamu habis sana apa yang dia lagi kejadaan kamu akan saya tahu cara jawab dia datang ketelinga ketika ditanya tidak sih bocoran akan saya kokohkan hati kamu sehingga bisa menjawab malekat mongkar nasir malekat mongkar tenaga itu ngerinya luar biasa seumpama gak ada azab dikubur selain melihat wajah yang mongkar nasir maka itu sudah azab dari segala agih wajahnya begitu merikan kalau datang kepada orang yang gak soleh makanya dulu apalangnya kenal Tuhan kenal apa oh oh alai adri gak bisa ngomong gak tahu jatang apa maka disitulah nanti Ustaz Bidika Bulkulit Habib langsung ditanya sama sekali gak ada goncang malah Tuhan terima begitu menurikan maka terjuang terjuang orang yang kembali kembali di dunia dikubur itu seperti burung hidup yang kebinginan hilang semua apalannya yang keempat tugas selanjutnya nanti saya tugas saya adalah nyafaat kamu tanggung jawab saya nyuntung kamu sampai masuk surga makanya ini enak ada orang yang ditimpul hati senyum dikit itu nanti dia akan jadi makhluk yang akan nyuntung kita membawa ke surga yang paling mengerikan itu di akhirat masuk dihisa senyamu nanti kalau surga menawas lima satu perhati kita yang terakhir dikasih saya saya wa'uriga mengerikan ke jenah kamu sekarang dikubur ya belum waktunya surga belum neraka belum surga belum tahu tempat yang surga tapi akan saya buka itu pintu surga dari kubur sehingga lait bisa melihat menganggari mahmunan itu maka dalam betul riwayat ketika dia melihat istana dan emas dari intanus melomo tengah-tengah melomo datang lewat budadari kemudian budadarinya tadi bawa pesbah pesbah pesbahnya jatuh sehingga pecah itu pesbahnya pecah putih-putih hanya pecah berserat maka dia ambil oleh budadari ketika dia ambil yang dari kubur itu melihat pinggul itu indah maka gak terasa keseneng karena nikmat yang melihat pinggulnya budadari tadi budadari tiba-tiba sudah ada trompet namun sudah selesai waktu dikubur 2000 tahun 1000 tahun gak kesel melihat wanita halal di surga makanya di dunia jangan sering dari orang baik insyaallah maka di kuburan nikmat yang luar biasa sudah gak terasa terasa apa-apa melihat itu makanan makanan yang enak bahkan dibocorkan sepikun dari surga wah masuk sampai ke kuburan kamu 8 yang imam melihat kalau imam panjang sedikit langsung dipisah imam ini imam harus lebih cepat tidak paham hajatnya makmumnya itu sahabat yang ditegur nabi kira-kira terlalu panjang paham hadis kalau ada imam kok panjang sedikit apalagi sudah panjang itu orangnya enak lagi itu pisah mulai awal sampai akhir itu hadirinya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka idukah menengkap umat islam itu pahalanya begitu besar maka dia itu kalau dihapus umat islam dalam benar kita jangan ikut keudah kalau bisa diperkirin kenapa diperkirin kalau bisa dibikin sedih kenapa dibikin gembira jangan begitu pokoknya gembirakan 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 senengkan senengkan masya Allah maka tak para ulama termasuk derajat yang dibikin-bikin adalah derajat seseorang bisa menyenangkan orang dan dia senang ketika melihat orang lain senang tertinggi apa menangkan orang tertinggi termasuk yang tinggi juga senang ketika melihat orang senang tidak sempurna iman kalian sebelum kalian sebelum kalian gembira ketika melihat orang lain mendapatkan perkara yang kamu gembira ketika mendapatkan perkara itu selamat menikmati selamat menikmati